Dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu Udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya Sebenernya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa Kalau dari data nih BCNBC Indonesia Di dalam hembusan nafasmu terdapat hasil keringatku Waduh Indonesia darurat dokter parah Sebenernya harusnya udah dari dulu ya kan Udah dari dulu karena memang banyak sekali dan Pak Presiden juga mengatakan bahwasannya Ya kita setiap tahun tuh rugi 170 triliun gitu kan Ya karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga gak tau ya guys ya Akhir-akhir ini tuh panas banget Alhamdulillah ya diberi panas Dan juga gak belum hujan lagi Semoga ya guys ya Besok ataupun lusa bisa hujan Karena memang panas banget ya guys ya Biar gak terlalu panas lah bumi ini ya kan Allahuakbar Dan kita berdoa semuanya Supaya ya guys ya kita diselamatkan daripada apa yang akan berlaku Wallahuaklam ya setelah ini Katanya ada mau ada gempa dan lain sebagainya Wallahuaklam semoga kita diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Jadi mbaknya ini guys ya Memilih berobat ke Malaysia daripada Indonesia Dan faktanya ya dan faktanya Pernyataan daripada mbak ini yang membuat saya shock gitu ya guys ya Ternyata seperti ini pelayanan yang ada di Malaysia Ternyata seperti ini ya Keunggulan-keunggulan ketika berobat ke Malaysia Dan juga ya mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti ini Ini memang terbaik kalau menurut saya sih guys ya Nah biar gak salah paham Tonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebelumnya Kepada mbak Alian Natasha Linknya di deskripsi guys Jom kita simak videonya let's go Hai semuanya Kali ini di video ini Aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia Dan ternyata ibuku salah satunya Disclaimer dulu ya Video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga Tidak sama sekali Tapi sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang Jujur mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia Oke Dan dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu Udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya Karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya Kan kita saling cerita bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia Terus hal kedua yang aku sadarin orang-orang yang berobat itu nomor satu penyakitnya itu adalah penyakit cancer Yang kedua adalah jantul dan yang ketiga memang sebatas medical check up Sebagus apa sih medical check up di Penang? Yang menurut aku kalau dari segi resultnya itu cepat bisa didapatkan dalam hitungan jam Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit Administrasi ngantri dan segala macem nanti mulai medical check upnya mungkin sekitar jam 9an After lunch sekitar jam 1 atau 2an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh ekstra check up di bagian mana Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things terdentung hasil check up kamu Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check upnya itu jauh-jauh lebih murah Dibandingkan rumah sakit-rumah sakit pasta yang ada di Jakarta Oke pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang Dan ya disitu udah kelihatan lah ya mungkin 50% lebih tuh memang tujuannya berobat ke Penang Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung Dan ketika itu ada salah satu teman lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke tiga rumah sakit Recek semua dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu Salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70% Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya Oke Akhirnya aku teleponan sama temanku gimana nanya dan caranya yaudah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang Dan in the end 3 bulan setelah check up ibuku melakukan operasi tulang punggung di rumah sakit Loguan Lai Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga Nah karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga Dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 minggu Jadi waktu ngurusin mamaku akomodasinya aku ngebuk ke Penang itu untuk 1 bulan Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan Tapi kenyataannya tau gak mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam What? Jadi setelah opname cuma menginap 2 malam Dan pada akhirnya nih ya gitu Anggap berobat ke Penang termasuk operasi termasuk tiket aku mama dan kakakku Plus nyewa apartemen plus makan dan segala macem itu tetap hanya 1 per 4 biaya operasi di Jakarta Wow Gila Yes kita save a lot Belajar dari pengalamanku ini oh ternyata penting banget nih dan aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku Kalau kamu punya health insurance pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia Jadi berobat ke Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di cover oleh insurance Hmm Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia Berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi kita Terus kenapa dong banyak banget nih orang Indonesia yang pergi ke Malaysia Bahkan tadi aku bilang ya di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% itu orang Indonesia Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya dan juga Jakarta Itu banyak banget Dan mostly memang usia-usianya tuh lansia 50 tahunan ke atas Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up Nah kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah Yang pertama ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan Yang kedua setahu aku ini ya di panel itu memang strategi kotaknya menjadikan penang sebagai salah satu tujuan Iya untuk health care Untuk health care Traveling dan juga bisa check up Jadi memang goalnya kesana jadi didukung semua tuh regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia Tambahan lagi ya Malaysia itu menarapkan akreditasi internasional Walaupun harganya murah tapi akreditasinya secara internasional gitu Lalu emang cuma masalah harga doang nih orang-orang pada pergi ke Malaysia Nope, jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu Mereka jujur nih kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non BPJS Yang pertama mereka punya uang bisa bayar tapi nggak puas dengan pelayanan kesehatan yang ada Terus yang kedua mendengar rekomendasi dari teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience gimana rasanya ditangani dan melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia Terus tiga harganya itu bisa menang banyak alias karena murah kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain Dan yang keempat jaraknya ini deket banget dan cukup satu kali penerbangan nggak usah transit kamu bisa milih untuk di KL ataupun di panel Dan yang kelima dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura Sebenernya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Kalau dari data nih bisian-bisi Indonesia Di dalam hembusan nafasmu terdapat hasil keringatku Waduh Indonesia darurat dokter parah Golden line rasio berdasarkan WHO idealnya adalah satu dokter untuk seribu penduduk Sedangkan golden line rasio di Indonesia ini hanya 0,46 Dan di Malaysia itu justru 1,5 jadi memang hampir 3 kali kelipat FYI Ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah Opnama juga murah Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia Ya aku tahu itu Tapi harganya 5 kali lebih mahal Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbuwono Nih aku bacain ya Ketergantungan import atas obat-obatan patent membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari import Ya dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan Wuh banyak wajaknya Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimport bahan-bahan baku itu? Iya harusnya juga dong Bahan-bahan baku itu juga pasti diimport oleh mereka Ya Nah tapi balik lagi nih di awal video juga aku bilang Adanya government support Yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri Mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju Betul Berdasarkan healthcare index by country 2024 ternyata peringkat Indonesia itu ada di peringkat 58 Sedangkan Malaysia ada di peringkat 29 dan Singapura ada di peringkat 24 Wow Lebih baik kita studi banding juga kali ya Apa sih yang seharusnya kita terapkan dari Iya sih sebenarnya harusnya udah dari dulu ya kan Udah dari dulu karena memang banyak sekali dan Pak Presiden juga mengatakan bahwasannya ya kita setiap tahun tuh rugi 170 triliun gitu kan Ya karena memang pelayanan kesehatan dan juga alat-alat kesehatan di luar negeri itu lebih joss gitu ya Ini negara-negara tetap enggak kita terkait healthcare system Kita belajar dari Singapura aja Karena udah ada report langsung Nyari Metro TV tentang data perbandingan harga obat di Indonesia versus di Malaysia Yang penyebabnya adalah 90% bahan baku masih import Udah import buat obat pun dikenain biaya cukai masuk Terus yang kedua teknologi memproduksi obat kita kini ketinggalan nih Jadi masih butuh banyak improvement Nauf tiga tenaga ahlinya kurang Dan yang keempat perusahaan produsen obat di Indonesia belum kuat Tanya aku nih ya Kenapa dong perusahaan-perusahaan obat dari luar negeri ini gak mau ya Untuk berinvestasi di Indonesia Padahal katanya kita punya bonus demografi yang mungkin bisa menjadi konsumen obat sebanyak 280 juta tahun Apalagi yang bikin mahal terkait kesehatan Karena alat-alat kesehatan masuk dalam kategori pajak barang mewah Akibat pajak alat kesehatan masuk ke dalam kategori pajak barang mewah Sehingga ongkos berobat pasien sebagai konsumen dikenakan beban tarif 50% Hingga 50% lebih besar daripada tarif seharusnya Hmm Kalau health itu segitu preciousnya Padahal bukannya kesehatan itu adalah hak segala warga negara ya Kok malah dikategorikan barang mewah sih Sekali lagi ya ini sih buat pilihan kamu aja Toh uang-uang kamu kamu berobat dimana it's up to you Dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab kamu Tapi pengennya dong sebagai warga negara kita sadar dengan apa nih sistem kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga kita Yuk kita cek Nah kalau di Thailand sendiri ini punya yang namanya universal health coverage scheme Oke Berlaku untuk pegawai sipil, pegawai swasta, dan di luar kedua kontok tersebut Sudah menjangkau 100% warga Thailand sejak 2011 The good newsnya adalah Pemerintah tidak mengulut premi alias biaya sama sekali untuk program ini Yang kedua adalah negara Singapore Singapore punya program yang dijalankan kolaborasi pemerintah dan swasta Ada kelas-kelasnya dari A, B1, B2, sampai C Berdasarkan fasilitas dan jumlah ranjang dalam ruangan Kalau di Singapore memiliki program proteksi kesehatan Seperti MediSafe, MediShield, MediFund, ElderShield Ini ada kontribusi dari masyarakatnya juga untuk membayar Ada yang 20% dari pendapatan Ada yang ya tergantung lah ya Di Malaysia sendiri ada program kesehatan yang namanya My Salam Memang program ini dikhususkan untuk para warga negaranya yang berusia 18-65 tahun Dengan pendapatan tahunan sekitar Malaysian Ringgit Rp24.000 Atau Rp82 juta per tahun Nah mereka-mereka ini bisa mendapatkan layanan gratis sebesar Rp8.000 atau Rp27 juta Good newsnya adalah pelayanan ini juga meng-cover 45 penyakit Nah ini video benar-benar untuk bahan pertimbangan kamu Ya Yang ingin melakukan medical check-up Bagus sih mbak Asli bagus banget ini Ataupun mendapatkan second opinion Because your money matters Goodbye Sampai jumpa di video selanjutnya Keren Keren ini mbaknya keren banget guys ya Alasan mbaknya ini memilih berobat ke Malaysia daripada Indonesia Karena harganya juga di Indonesia itu lebih mahal 5 kali lipat daripada Malaysia guys ya Dan efisien waktunya ya Yang dikira istilahnya lama banget Ternyata cuman beberapa hari saja di Malaysia dan sudah kelar ya guys ya Masya Allah Dan Apa namanya ya Harganya itu murah Harganya itu Cocok di kantong Tapi fasilitas dan pelayanannya adalah internasional Itu yang paling disukai guys ya Kalau nanti netizen ada yang bilang Ini pasti ada yang bilang Ya kan itu rakyatnya sedikit Oke Rakyatnya kecil Ya kan Tapi Thailand juga sudah Membuat hal demikian gitu Thailand juga bukan yang kecil kan Nah itu sejak 2011 Dan 100% warga Thailand sudah Free guys ya untuk kesehatannya Tapi Kita gak tau juga ya kan Kita gak tau juga Tapi dengan sistem seperti itu saja Berarti pemerintah Thailand sudah berpikir maju Supaya masyarakatnya itu sehat gitu ya guys ya Nah disini kita masih kayak gini-gini aja gitu ya guys ya Kesini kita ngurus surat Susah ya kan Harus Nantrinya lama banget Ya kan Aduh Gimana ya guys ya Supaya bisa lebih bagus lagi Terima kasih Mbak Alia Natasha yang sudah sharing kepada kita Dan disini juga kita akan baca komentar 1 atau 2 Dokter di Malaysia juga sangat baik Dan memperjelaskan Dengan cepat dan tepat Tentang penyakit yang dideritai Nah itu ya Semua mahal Karena korupsi besar-besaran di Indonesia Coba korupsi itu ditukum mati ya Maksudnya di door aja Maksudnya dipijuk-pijuk gitu ya guys ya Kasih aja ke Apa namanya itu ya guys ya Harimau singa lah gitu kan Biar jadi makanan gitu Orang pintar pasti berobat ke Malaysia Saya medical check up Aja ke Pineng Murah dan profesional Wih gila Video yang bermanfaat lanjutkan Kak Agar ada reformasi Layanan kesehatan di Indonesia Terima kasih Dengan penjelasan yang jujur dan berfakta terkini Terbaik ya guys ya Keren banget ini Mbak Alia Natasha Jangan lupa like share, komen, dan subscribe guys Dan itu dulu videonya Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax